Kalau saya sih melihatnya objektif saja lah, namanya ahli ya, ahli siapa yang menghadirkan pasti secara garis besar dia akan lebih menguntungkan ya, orang yang mengundang ya Seperti ahli yang pertama, itu yang dari UIN ya, itu kan ketika ditanya keahliannya, di luar dari konteks pertanyaan penasih hukum terdakwa Ada beberapa poin yang memang dia jawab berdasarkan keahlian, sesuai dengan kompetensi Lalu, saya mau coba komentari ya, yang terakhir kemarin itu yang dari Makassar, dengan latar belakang sebagai ahli hukum pidana plus kriminolog, katanya sudah 35 tahun mengajar gitu ya Namun yang menjadi lucu adalah ketika ditanya, Bapak ini seperti melakukan suatu atraksi Ditanya mengenai keilmuannya atau pendapat mengenai kriminolog, yang bersangkutan tidak mau menjawab, justru maunya menjawab sesuai dengan keahlian hukum pidana Nah, kalau begitu buat apa dia disclaimer, dia pernah menjadi pengajar kriminolog, lalu 35 tahun, segala macam itu ya Kalau dia tidak mau menjelaskan apa yang diminta oleh, ataupun pertanyaan sesuai dengan keahliannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!